. Viral, unggahan video pengunjung dipalaki juru parkir di kawasan Girsudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, minggu kemarin. Unggahan itu, menyebut bahwa ia diminta tarif parkir dua kali. Mulai awal masuk kawasan Girsudiang, hingga saat hendak meninggalkan lokasi parkir. Dalam video yang beredar, tampak juru parkir melontarkan kata-kata kotor ke pengunjung. Kedua oknum juru parkir itu tidak terima dirinya dividiokan. Ia bahkan mengancam ke pengunjung untuk tidak datang kedua kalinya. Wajah kedua juru parkir itu tampak jelas terekam dalam video yang beredar. Keduanya terlihat mengenakan gantungan tanda pengenal namun tidak mengenakan rompi parkir orange seperti yang diedarkan PD Parkir. Tidak hanya itu, di slide foto unggahan yang beredar di Instagram dan grup WhatsApp itu, juga terlihat bodi mobil pengunjung lecet. Diduga dirusaki oleh si oknum juru parkir tersebut, Kapolsek Biringkanaya Kompol Wayang Wairacana Arwayan yang dikonfirmasi, membenarkan beredar video tersebut. Pihaknya mengaku sementara melakukan penyelidikan terkait unggahan yang viral di media sosial itu. Anggota sedang melakukan lidik terhadap video yang beredar tersebut, kata Kapol Wayang dikonfirmasi Tribun, Senin tanggal 10 Mei 2021 siang. Pihaknya juga mengaku masih menunggu laporan dari pengunjung atau warga yang merasa dirugikan. Untuk sementara belum ada laporan yang masuk ke Polsek terkait video tersebut, ujarnya. Di bulan Ramadan ini khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri, memang marak bermunculan juru parkir liar di sejumlah kawasan pusat perbelanjaan. Mereka bahkan menaikkan tarif secara sepihak tanpa disertai karcis resmi dari PD Parkir. Tribun Tanda Hubung Timur.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. ini semua yang apa tukang parkir yang ada di Gor ini begini semua kelakuannya nah bilangin maki apa segala macam padahal kita kodomertinya di parkir